Kitab Ayub Pasal 15 Maka Elifas, orang Teman, menjawab Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagipula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang berubah dan yang lanjut umurnya Yang lebih tua umurnya daripada ayahmu Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah Dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat Yang menghirup kecurangan seperti air Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu Dengarkanlah aku Dan apa yang telah kulihat Hendak kuceritakan Yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat Yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan Dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya Pada masa damai ia didatangi perusahaan Ia tidak percaya Ia tahu bahwa ia akan kembali dari kegelapan Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang Ia mengembara untuk mencari makan Entah kemana Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan Yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah Dan berani menantang yang maha kuasa Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia Dengan perisainya yang berlapis tebal Mukanya telah ditutupinya dengan lemak Dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya Ia menetap di kota-kota yang telah hancur Di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang Yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan Ia tak akan menjadi kaya Dan hartanya tidak kekal Serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi Ia tidak akan luput dari kegelapan Tunasnya akan dilayukan oleh nyala api Dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya Janganlah ia percaya kepada kesiasiaan Akan tertipulah ia Karena kesiasiaan akan menjadi ganjarannya Sebelum genap masanya Ajalnya akan sampai Dan rantingnya pun tidak akan menghijau Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya Dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil Dan api memakan habis Kemah-kemah orang yang makan suap Mereka menghamilkan bencana Dan melahirkan kejahatan Dan tipu daya dikandung hati mereka Terima kasih telah menonton! selamat menikmati